Intro Pemisah Kabupaten Karangasem setiap tahun yang mengalami kekurangan guru Bahkan tahun 2023, Karangasem kian krisis guru Karena ratusan guru memasuki masa pensiun Dan olahraga Karangasem, Iwayan Sutrisna mengatakan pada tahun 2023 Kembali ratusan tenaga pengajar di sejumlah sekolah di Karangasem akan purna tugas Bahkan selama ini Karangasem mengalami kekurangan guru hingga seribu lebih Baik di jenjang SD maupun SMP Kondisi ini semakin membuat Karangasem mengalami krisis guru Mengingat selama ini dihadapkan pada masalah kekurangan guru yang sudah berlangsung cukup lama Menurut Sutrisna, Karangasem kekurangan guru SD sekitar 475 orang Dan guru SMP sekitar 575 orang Sedangkan tahun 2023, guru yang akan pensiun sekitar 234 orang dan 46 kepala sekolah Menyiasati kekurangan guru tersebut, Pemukap Karangasem berencana akan bekerjasama dengan perguruan tinggi Untuk menggandeng mahasiswa sebagai tenaga pendidik selama mereka melaksanakan PKL Ini bertujuan untuk menutupi kekurangan tenaga pengajar di sekolah-sekolah Tahun 2022 ini, Pemukap Karangasem juga tidak melakukan perekrutan guru P3K Karena keterbatasan anggaran Eka Parananda Balipos melaporkan